hai 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 nah sahabat bisa kita lihat tuh wuuh hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Sahabatku semua dengan Ocam Channel Di kesempatan kali ini sahabat Seperti biasa Saya berada di pesawahan Mempunyai tugas Yaitu menghalau Menghalau burung pipit sahabat Burung emprit Sebagai hama Pemakan Padi Kita bisa lihat sahabat Kita bisa lihat Pesawahannya yang tidak biasa Diramaikan Atau dipasangan Beberapa Tali rapia Orang-orangan Atau bebegi Dan Kantong plastik atau karesek sahabat Untuk lebih serunya Mari kita lihat sahabat Kita lihat Keseruan menghalau Burung pipit Sebagai Burung Hama Pemakan padi Sahabat Yuk Kita Lihat keseruannya Sahabat Terima kasih Terima kasih bagi yang sudah Setia menonton channel ini Mudah-mudahan Kita tetap diberi kesehatan Umur yang panjang Dimudahkan Segala rezeki Dan Insya Allah Tetap bahagia Amin Dunia roba alamin Nah Ini ada turunan sahabat Jalannya lumayan Leer Nah Kita bisa lihat Ini pemandangan Pesawahan yang tidak biasa Sahabat Digantungan karesek Dan plastik Untuk menghalau Apa namanya Manuk Sahabat Atau burung Kita bisa lihat Sahabat Dari pagi Sampai Siang Sahabat Kalau udah Agak panasan Saya masih tetap berada Di pesawahan ini Tapi kalau udah Terik Matahari Sekitar jam 10 Saya bisa pulang Sahabat Karena Manuk Panasan Tiga Nama Hayang Ngiyuhan Nanti Nuh Ada orang-orang Sawah Ada Karesek Ada Kantong Plastik Dan lain Sebagainya Ini Mas Seperti Tahun Baruan Sahabat Konfor Ons Hala Karesek Kan往 Teng Wipa Ustadz ayo bangga ya ya baru baligir sahabat baru berisi gimana ini adalah makanan empuk nih buat para burung nah ini bisa kita lihat sahabat ini padi yang sudah diacak-acak sama burung pipit sahabat tuh kita bisa lihat Hai bisa lihat sahabat tuh jadi putih tidak berisi karena sudah dimakan sama burung sahabat 2 Ini jenis padi Inpari 32 sahabat Padi unggulan yang biasa ditanam di desa kami Desa Ceherang, Kecamatan Pasauhan Kabupaten Purwakarta Nah sahabat, ini burungnya tuh Terima kasih telah menonton Setelah beraktifitas menghalau burung sahabat Kita bisa istirahat dulu disini Di atas batu sahabat Untuk makan Makan pagi karena masih pagi Atau sarapan dulu sahabat Nah nanti kita makan disini sahabat Di atas batu itu sambil ngopi Sambil nunggu menghalau burung sahabat Kita rehat dulu sejenak Untuk menikmati secangkir kopi sahabat Menikmati secangkir kopi di pinggir sawah Nah sahabat Ini air panas 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 Nah Ini kopinya sudah Siap diseduh dan disuruput Nah sahabat kita ngopi disini sahabat Di tempat tadi saya makan Di atas batu ini sahabat Menikmati secangkir kopi Di pinggiran sawah sahabat Aduh Nikmati kali ini Terima kasih telah menonton Nah sahabat Saya juga ditemani Mantan Pacar Tercinta Alias istriku Bersama-sama Kesawak Menghalau Manuk Sahabat Nah ini sahabat Alat penghalau Guru Biasanya ini pakai bambu juga Disebutnya Goloprak 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 Nah ini untuk Lebih simpelnya Saya pakai bekas Minuman Air mineral Tunggu Sudah Pusat begini Nah ini sahabat Suara-sahabat cukup cari Tidak kalah sama Koloprak dari bambu Untuk creat Pusat Tidak Tidak Turun Terima Tidak 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 Nen Tidak 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 kabur Hai nah kita akhiri saja sahabat semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya terima kasih on the way ke rumah sahabat setelah beraktifitas burung hama terima kasih hatulhun